Danya upaya penantangan KJS atau Kartu Jakarta Sehat oleh DPRD membuat beberapa relawan ini menggalang petisi. Ya padahal Kartu Jakarta Sehat ini sendiri merupakan program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan hari ini DPRD DKI Jakarta mengundang 16 rumah sakit terkait program KJS untuk meminta penjelasan tentang sistem pembayaran Kartu Jakarta Sehat. Pada minggu siang, para relawan perjuangan demokrasi atau Repdem mengadakan petisi rakyat bertajuk Selamatkan Jakarta. Tercitulsa petisi ini disebabkan adanya penantangan terhadap Kartu Jakarta Sehat oleh beberapa anggota DPRD dan beberapa rumah sakit. Padahal program tersebut merupakan program pro rakyat yang sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta memperoleh layanan kesehatan. Ketiga, kami juga mendesak hapuskan praktek komersialisasi kesehatan oleh rumah sakit terhadap pasien tidak mampu atau miskin. Nah ini yang menjadi dasar di kami menginisiasi petisi rakyat untuk selamatkan Jakarta ini. Sejumlah anggota DPRD DKI berencana mengajukan hak interpelasi kepada Pemprov DKI terkait pelaksanaan KJS. Hak interpelasi rencananya akan digunakan karena KJS bekerja sama dengan ASKES. ASKES dianggap memiliki proses pencairan yang sulit sehingga layanan rumah sakit menjadi tidak maksimal. Bambang Haryanto, Diki Kurniawan, Jakarta.